selamat menikmati 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 Aku mau ucapin terima kasih dulu ya Buat teman-teman yang sudah klik video ini Terus nyimak Alhamdulillah juga kalau nyimaknya sampai habis Masya Allah terima kasih banyak Aku hanya bisa mendoakan Semoga dilancarkan rezekinya Dipermudah segala urusannya Baik dunia maupun akhirat Terus buat yang Enggak Terus buat yang punya channel maupun yang enggak Pokoknya terima kasih banyak Tanpa terkecuali Karena tanpa kalian channel aku Ya bukan apa-apa gitu Buat yang baru nemu video aku Salam kenal, selamat datang Jangan lupa ya dukungannya Tinggalkan jejaknya insya Allah aku mampir Di subscribe, like, komen, dan share video aku ini Nah di bagian atas itu Ada kaleng bekas nabati ya Teman-teman isi kalengnya Bukan lagi ya roti nabati itu Itu adalah kayak Apa ya barang-barang aku Yang aku enggak pakai Aku taruhin di situ Terus ada kotak-kotak bekas center Aku adain juga tuh Biasanya apa gitu ya Yang perintilan kecil-kecil Yang jarang aku pakai Aku taruhin di situ Di belakangnya aku taruhin Jaket suami Atau jaket-jaket hujan gitu Terus nomor dua itu ada Celan Celamis aku Celana dalaman gamis gitu Ada spray Di belakangnya juga ada Pergordenan Ada sarung bantal juga Nah terus di Baris ketiga itu Di belakangnya juga ada Handuk ya Aku taruhin Nah terus ada Boxer suami Depannya Dan sampingnya itu ada Pakaian Atau baju suami Sehari-hari gitu Nah ini aku lanjut Aku taruhin Jaket Kayak hoodie gitu ya Teman-teman Biasanya Hujan-hujan aku pakai ini Untuk Ya untuk Biar gak basah-basah banget Baju kalau kena hujan Karena kita yang gak punya payung Kita belum punya payung Teman-teman dulu ada Ya namanya juga Sering dipinjem Ya rusak Atau gak Ya gak tau kemana gitu Terus belum punya juga Jas hujan yang khusus untuk aku Kalau suami ada Jas hujan kerja Tadi aku ada lap-lap sedikit Bagian depannya Karena memang Rada ada debu sedikit Ya seharusnya tadi ya Sebelum Pasang-pasang itu Baru dilap Lupa Nah ini aku taruhin Selimut Selimut yang jarang dipakai Eh selimut ini sekarang Aku pakaiin Gantiin spray ya Ini tuh habis dicuci kemarin Cuman belum aku pasang lagi Aku jarang banget ya Teman-teman Sud kamar aku itu Penuh banget ya Misalnya Keseluruhan Aku masih malu Karena kan kamar ini Masih privasi banget Menurut aku Jadi kalau aku Kasurnya Aku Sudnya sedikit aja Sudutnya atau enggak Ya sedikit aja gitu Enggak aku liatin semuanya Aku itu Pengen banget Beli Stiker dinding Atau enggak Wall Wall favor Foam gitu ya Cuman belum ada Budgetnya Teman-teman Aku itu pengen banget Makeover dinding Dapur aku Supaya Kalau masuk kamera itu Lumayan rapi Dan juga lumayan terang Karena bagian dapur aku itu Masih gelep Jadi kalau aku Sud video Enggak Enggak terang gitu Kalau enggak hidupin lampu Jadi aku selalu hidupin lampu Dan flash aku itu Juga dihidupin Ya insya Allah deh Kalau ada budgetnya Ada lebihnya gitu ya Insya Allah kita Makeover dinding dapur Nah ini aku sudah Sampai bagian bawah Bagian bawahnya itu ya Yang bagian paling bawah Aku taruhin Pakaian dalam suami Terus kanannya itu ada Apa ya Kayak Shot aku gitu ya Celana pendek aku Kalau di rumah Inilah ya teman-teman Apa Lipatan aku Aku lipatnya kecil gitu Supaya banyak muatannya Kalau lipat yang Lipat dua aja Misalnya kaos Lipat dua aja Itu terlalu lebar Dan juga Tau sendiri lah ya Kalau suami udah Beraksi Ngambil pakaian Kalau kita kan ya Ambil pakaian Misalnya di tengah Yang di atasnya itu Diangkat dulu Kalau mereka kan Kalau yang tengah Ya tengah aja Tarik gitu ya Langsung tarik Jadi yang di atas Ya kemana-mana Ke belakang Ya kadang ya Kebongkar gitu Aduh Nah ini Aku lanjut Apa ya teman-teman Yang nyusunin yang aku Ya cadar aku Disitu ya Yang paling bawah Kanan Tapi aku gak buka semua Karena malu teman-teman Ada pakaian dalam aku Dan ini Bagian Lemari ini Adalah Lemari pakaian aku Nah ini adalah Suasana Saat aku lagi Dabing ya Teman-teman Hujan Gerimis gitu Mau hujan Mendung Angin-angin Ini sekitaran Jam Empat Jam-jam Empat Ini kan Jam asar Jam empat Kurang Nah ini adalah Mendungnya Hitam banget Masya Allah Untungnya aku gak ngaji Hari ini Jadi di rumah aja Nah ini kita lanjut ya Susunin Yang pakaian aku Tara Ini adalah Penampakan Lemari aku ya Lemari aku ini Ya teman-teman Gak tau ya Kalau yang kalian itu Kalau aku ya Gamis itu Susah banget Yang namanya Susun rapi Dan ini Aku belum sempet Susun ulang Aku lagi males banget Apalagi yang nomor Duanya tuh Udah Berantakan banget Kalau yang di atas Lumayan lah Tapi selumayan-lumayannya Lipatan gamis Ya gitu Teman-teman Tapi aku juga Kurang tau ya Kalau yang kalian Bunda-bunda nih Kalau lipat gamis Bisa gak Rapi banget ya Kalau aku gitu Gak bisa yang rapi-rapi Banget Kalau kawas mah bisa ya Apalagi di setrika Udah rapi banget tuh Tapi kalau gamis Sama set yang lainnya Ya gitu deh Lihat aja tuh Penampakannya Aku sebenarnya Malu loh teman-teman Cuman ya Gini penampakan Lemari aku Ya apa adanya Gitu Belum Belum sempet aku Susun ulang Udah di ujung video aja ya Teman-teman Oke Sampai disini ya Semoga bermanfaat Semoga terhibur Assalamualaikum Assalamualaikum